Inilah barang-barang yang direlang KPK di Jakarta Convention Center Jumat Siang. Ini semua adalah barang sitaan, di mana ada 22 barang rampasan dan 19 barang gratifikasi yang direlang. Ratusan peserta dari berbagai daerah antusias mengikuti penelang ini. Mobil VW ini misalnya, yang sudah laku seharga 160 juta rupiah. Mobil buatan Jerman ini adalah hasil rampasan KPK atas kasus korupsi dan pencucian uang dengan tersangka Heru Sulaksono yang difonis 9 tahun penjara. Meski berasal dari hasil rampasan tindak kejahatan, peserta lelang tidak khawatir. Kan ada berita acaranya, Pak. Dengan berita acaranya, nanti saya urus. Untuk balik namanya, saya sudah masalah. Selain untuk berburu barang dengan harga miring, acara lelang barang sitaan KPK juga menjadi ajang edukasi bagi masyarakat. Target secara nominal kita tidak ada, karena hari ini dan besok juga kita akan mengajak masyarakat untuk bagaimana cara, apa itu lelang. Dan kita akan edukasi mereka melalui talkshow, melalui kegiatan kerjaan, simulasi lelang. Selain mobil mewah yang sudah di lelang hari ini, KPK juga menelang beberapa barang gratifikasi, yaitu berupa koin emas seberat 28 gram, dan juga jam tangan, serta beberapa handphone. Dan bagi Anda yang ingin datang ke sini, Anda bisa langsung datang ke JCC. Aku Istiawan, Adibya Bodo, melaporkan untuk Red.